Militer China melakukan latihan perang hari kedua di sekitar Taiwan pada hari Jumat. Beijing mengatakan bahwa latihan tersebut adalah sebuah ujian atas kemampuannya untuk merebut dan mengendalikan wilayah-wilayah penting. Beijing juga mengatakan bahwa latihan itu merupakan hukuman atas pidato pelantikan Presiden baru Taiwan. Latihan tersebut dimulai pada tiga hari lalu, hanya beberapa hari setelah Presiden baru Taiwan, William Lai, menjabat. Berikut selengkapnya. Rezim China pada hari Jumat mengatakan bahwa pihaknya melanjutkan latihan perang di sekitar Taiwan sebagai ujian atas kemampuannya untuk merebut kekuasaan, meluncurkan serangan gabungan, serta menduduki wilayah-wilayah penting. Latihan PKC itu dimulai setelah Taiwan melantik Presiden baru minggu ini. Di media sosial, militer China pada hari Jumat memposting video animasi rudal yang diluncurkan ke Taiwan dengan kota-kota besar di sana terbakar. Kementerian Pertahanan Taiwan merilis gambar pesawat F-16 bersenjata yang dikatakan dimobilisasi untuk memantau dan membayangi pasukan China. Mereka juga merilis gambar kapal penjaga pantai dan angkatan laut Partai Komunis China yang mengambil bagian dalam latihan tersebut. Taiwan mengatakan pihaknya mendeteksi 49 pesawat militer bersama dengan 19 kapal angkatan laut serta 7 kapal penjaga pantai China pada pukul 6 pagi hari Jumat. Kementerian Pertahanan mengatakan sekitar setengah pesawat melintasi garis tengah selat Taiwan. PKC mengatakan bahwa mereka tidak mengakui perbatasan tidak resmi tersebut. Kelompok internasional yang terdiri dari 250 anggota parlemen dari AS, Inggris, Perancis, dan negara-negara lain menyuruhkan kecaman terhadap latihan oleh China tersebut, serta komitmen bersama untuk mempertahankan status quo. Uni Eropa mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengatakan bahwa ketegangan di selat Taiwan harus diselesaikan melalui dialog. Uni Eropa menyuruhkan kedua belah pihak untuk mempertahankan status quo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!